sekarang kan ada majelis fatwanya kawan-kawan salafi wahabi sedang kumpul mereka kalau dalam istilahnya orang-orang NU bahasul masail membahas permasalahan diantara yang mereka bahas itu tentang mata itu pandangan kemana ketika berdiri dan posisi ada pertanyaan ada dua pertanyaan yang pertama tentang imam sunnahnya iqomah itu ketika imam nampak baru kemudian iqomah itu dikumandangkan ini berdasarkan hadis nabi yang ada di dalam riwayat sunan nabi s.a.w bersabda al muaddin ahakubil adhan wal imam ahakubil iqomah kata nabi muaddin itu haknya dia memang dalam memulai azan tapi kalau untuk memulai iqomah itu haknya imam tapi hadis ini doa iqomah hanya saja hadis-hadis yang lain itu enggak ada terus akhirnya yang begini jadi mahal makanya tadi kalau cuma harus soheh ya bingung sendiri nanti makanya tadi seperti macam-macam pembahasan dalam fikir bapak ibu diantaranya contoh dalam sholat ketika berdiri dianjurkan melihat tempat sujud dianjurkan menengok tempat sujud ladalil ini mohon maaf sekarang kan ada majelis fatuanya kawan-kawan salafi wahabi sedang kumpul mereka kalau dalam istilahnya orang-orang NU bahasul masail membahas permasalahan diantara yang mereka bahas itu tentang mata itu pandangan kemana ketika berdiri dan posisi lainnya ulama dari dulu menyatakan sunnah ketika berdiri menghadap melihat tempat sujud tapi hadis yang merangkan itu tuh do'if lah terus bagaimana ini kok hadisnya do'if tapi kok jadi dalil dalam fikir jadi para ulama tadi melihat ternyata yang ada ya hadisnya itu karena hadis-hadis yang lain Nabi bersabda kalau sholat jangan nengok atas itu adalah rangannya kemudian kata Nabi kalau sholat siapa yang sholat kok noleh noleh itu kanan kiri kalau atas bawah bukan noleh kan namanya siapa yang sholat itu noleh berarti terjadi ikhtilas sholatnya itu disrobot setan nah berarti kan sudah jumpa kalau sholat jangan nengok atas sholat jangan noleh kanan kiri lah sisa pandangan kemana kebawah bawah pun mandang kemana yang paling pas tempat sujud jadi sebenarnya ulama yang memfatuhakan bukan hanya melihat memandang hadis do'if tidak hadis itu banyak dikumpulkan keluar fatwa hanya saja kadang orang mandangnya dia baru belajar hadis oh ini do'if nih lah cuma sudut pandangnya bukan cuma do'if itu ada hadis lain di larang ini larang atas larang kanan larang kiri apalagi nengok belakang kalau nengok belakang sholat dada sampai berpaling dari ka'bah batal sholat makanya hadis itu do'if tapi kalau sudah dibahas ulama kita harus hati-hati dalam pembahasan itu termasuk dalam bab ini tadi itu do'if tapi itu perhatian khusus karena aturan sholat memang iqomah itu milik imam coba bapak ibu bayangkan sebenarnya mungkin pernah di tempat kita tapi kita mungkin lupa-lupa ingat kadang iqomah sudah dikumandangkan yang berani yang bisa jadi imamnya nggak ada coba siapa yang mau disalahkan pertama aturan sunnah itu kan main namanya sudah ya enggak wajib kalau wajib tentu bukan dikatakan sunnah tapi sunnah kalau dilanggar yang susah kita sendiri maka tadi yang terbaik yang terbaik iqomah itu dikumandangkan kalau imamnya ada dulu karena kita kan mau cari pimpinan dulu kalau enggak saya sendiri pernah tahu itu walaupun enggak ada di masjid saya sendiri iqomah dikumandangkan ternyata enggak ada yang bisa jadi imam bingung masjid kita pertama Alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai bagus dulu imam pun yang khusus nggak ada jadi sudah lah siapa yang mau jadi imam imam lah kadang satu masjid imamnya 25 ya ganti A C B bagus kan berarti masih bisa ada yang jadi imam tapi peningkatan itu yang terbaik sunnah imam itu tetap dan tentu kalau zaman nabi mudah kalau ada nabi siapa yang berani kalau ada bubakar siapa yang berani memang pelayakan pun untuk mereka jadi aturan yang terbaik tetap ikuti sunnah itu tadi walaupun tadi dikomentari tentang derajat kekuatan hadis kalaupun kita menggunakan alat-alat bantu jam itu tetap fungsikan dia sebagai alat bantu bukan sebagai imam kita kayak macam wajib aja diikuti tetet ya alat bantu kalau memang sudah siap imam ada iqomah tapi kalau enggak ya tunda sedikit apa salahnya kalau memang enggak ada tapi kalau ada silahkan dalam hadis Raya Tirmidhi Bapak Ibu ada satu judul bab disitu dituliskan judul bab kalau seseorang terasa sakit perut kalau memang ingin buang air besar buang air kecil sedangkan ikonah dikumandangkan maka pergi dulu ke WC jangan sholat itu kata nabi maka satu orang sahabat pernah ngamalkan itu dia sakit perut sedangkan dia imam maka ketika dia sakit perut dia enggak ngatakan pada orang tahan dulu sholat yang enggak beliau cari kalau dalam hadisnya dia pegang tangan salah seorang jemaah ya berarti yang dia pegang tentu orang yang pasti bisa jadi imam maka dia suruh jadi imam kemudian dia pergi ke toilet selepas keluar dari toilet selesai sholat baru dia terangkan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda siapa yang sakit perut rasa ingin buang air kecil buang air besar pas pula ikomah dahulukan dulu ke toilet baru sholat jadi sahabat bisa ngeretkan hadis walaupun terlambat sholat karena terlambat sholatnya sahabat pakai dalin kalau kita masbuknya biasanya salah ini yang jawaban dari pertanyaan pertama selamat menikmati